Sudah ada lebih dari selusin lubang di tubuh, dan pakaian yang dipotong sedang dalam proses aksinya di tengah kota, akan ada sedikit perjalanan, benturan kecepatan seperti itu tentunya tidak nyaman. Jika ini terus berlanjut, peluangnya akan semakin berkurang. Ekspresi Linsan tidak berubah dari awal hingga akhir, dia selalu tenang dan tenang, hatinya tenang, dia tidak terburu-buru. Peluang diciptakan oleh dirinya sendiri, dan berapa lama peluang diciptakan tidak menjadi masalah baginya. Dia menggunakan taktik yang sama pada teng-teng, dan mencoba yang terbaik. Ketika teng-teng berdiskusi dengannya, dia tidak tahu berapa banyak metode yang dia gunakan untuk menemukan kesempatan mengalahkan Linsan, tetapi dia tidak pernah berhasil. Tampaknya keduanya adalah salah satu dari delapan raja surgawi, tetapi di depan Linsan, teng-teng tidak pernah menang. Karena itu, dia juga diakinkan oleh Linsan. Melihat Linsan akan memanggil saudara ketiga. Di antara delapan raja surgawi, tidak ada yang lebih rajin dari Linsan. Kecepatan dan kelincahan yang dimiliki Linsan sekarang berasal darinya. Bakatnya paling lemah, tapi dia yang paling keras, paling gigih, dan paling fokus. Saya berlatih keras setiap hari, mencari jalan saya sendiri. Hal-hal yang dia alami berada di luar imajinasi ketujuh orang lainnya. Bahkan Longyu mengatakan bahwa dalam hal usaha, dia tidak sebaik Linsan. Serangan tangkas pertama Monster Akademi tidak hanya menyebutnya begitu saja. Sosok Xie Xie tiba-tiba melintas, melewati Linsan, dan bila angin di tangan Linsan lewat dengan ringan, meninggalkan bekas luka di punggungnya. Namun, setelah mendarat kali ini, Xie Xie tidak mundur pada saat pertama, tetapi berhenti pada saat yang sama dengan kaki di tanah. Ada statis dan ada gerakan, perubahannya sangat mendadak, dan dia mendarat seperti patung. Dan Linsan telah berada dalam kondisi pertempuran berkecepatan tinggi. Sosoknya lewat seperti kilat, dan Xie Xie memiliki tiga bekas luka hampir seketika. Namun, tubuhnya tetap tidak bergerak saat berdiri di sana. Melalui perbesaran layar, dia dapat menemukan bahwa dia telah menutup matanya. Memegang belati nagaringan di tangan kanannya dan mengangkatnya ke dadanya, seluruh orang itu sepertinya terjebak di sana. Sekilas persetujuan melintas di mata Linsan pemuda dari Akademi Srek ini benar-benar melampaui dirinya dalam hal bakat. Membuat penilaian yang akurat dalam waktu singkat, dan berani mengikuti penilaian mereka sendiri. Ini bukanlah tugas yang mudah. Karena, ini akan membuatnya lebih pasif. Tetapi hanya dengan cara ini dia dapat menemukan beberapa peluang ketika kecepatan absolutnya tidak sebaik miliknya. Tetapi apakah kesempatan itu benar-benar mudah ditemukan? Linsan tidak berhenti, sebaliknya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatan yang sebelumnya benar-benar menekan Xie Xie bukanlah yang tertinggi. Cahaya biru masih tersisa, dan sepertinya ada tornado biru di sekitar Xie Xie, menyapu tubuhnya, dan terus-menerus menyerangnya lagi dan lagi. Xie Xie dengan lembut mengayunkan belatina garingan untuk melindungi tubuhnya, dan dari waktu ke waktu dia membuat gerakan yang sepertinya siap, seolah-olah akan meledak kapan saja. Auranya terus meningkat, tetapi luka di tubuhnya meningkat pesat. Hanya butuh beberapa saat, dan dari sudut pandangnya saja, dia telah menjadi manusia berdarah. Yuan En Yehui tidak tahu kapan dia sudah duduk tegak, punggungnya tegak. Situasinya lebih buruk dari yang diharapkan, dan Xie Xie ditekan dengan sangat komprehensif. Dari mata mereka, mereka tidak dapat melihat bahwa Xie Xie memiliki kesempatan. Kedua belah pihak tidak menggunakan kemampuan roh yang kuat dan baju besi perang, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki lima cincin roh, termasuk dua cincin roh sepuluh ribu tahun. Itu pasti telah menekannya dalam hal keterampilan roh. Belum lagi baju besi pertempuran. Dalam situasi ini, di mana peluangnya? Ding! Pada saat ini, suara yang tajam tiba-tiba terdengar di lapangan permainan. Lin San Piao kemudian mundur, belati nagaringan Xie Xie masih bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. Saat ini, dia membuka matanya lagi. Terima kasih. Xie Xie berkata pada Lin San. Hati Lin San bergerak, dan dia tersenyum acuh tak acuh, jangan terima kasih, ini adalah pemahamanmu sendiri. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dalam pertempuran barusan, dia meninggalkan banyak luka pada lawannya. Tidak hanya tidak mempengaruhi semangat juang dan mentalitasnya, tapi dia terus-menerus dirangsang oleh sengatan itu, dan dia benar-benar memiliki pemahaman yang terarah dari jejak hantunya. Dengan kata lain, Xie Xie memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bayangan hantu. Penguasaan hebat sekte tang dapat ditukar dengan poin kontribusi di dalam sekte tang, tetapi seberapa sederhana penguasaan sekte tang? Ini tidak berarti bahwa Anda dapat menguasainya sepenuhnya setelah Anda mempelajarinya. Jika Anda ingin benar-benar menggunakan kekuatan dari banyak studi menarik, Anda membutuhkan pemahaman yang mendalam dan lebih banyak pengalaman. Tidak diragukan lagi, dalam proses menutup mata dan merasakan Xie Xie barusan, melalui tindakan linsan, pemahamannya tentang bayangan hantu telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Baginya, ini adalah peningkatan kekuatan yang sangat efektif. Kamu benar-benar pantas menjadi murid Akademi Sarek. Ketika aku menyadari langkah ini, aku sudah dua tahun di belakangmu. Linsan sama sekali tidak keberatan memuji lawannya. Tapi ekspresi wajahnya tidak berubah dan masih tenang dan sejuk. Lawan yang hebat hanya akan membuatnya semakin bersemangat, namun sayangnya di matanya Xie Xie belum cukup untuk benar-benar menjadi lawannya. Apa keinginan yang paling kuat adalah? Semua orang di sekitarku lebih kuat dariku. Hanya dengan cara ini rasa penindasan dapat menjadi rasa urgensi, membuatnya bekerja lebih keras dan lebih keras di jalan mengejar kekuasaan. Untuk Linsan, dia hanya akan senang ketika Xie Xie menjadi lebih kuat. Hati-hati. Xian melintas di mata Linsan, dan cincin roh kedua di tubuhnya bersinar. Detik berikutnya, ada sentuhan Xian di sekujur tubuhnya, dan sosoknya ada di seluruh langit saat tubuhnya berkedit. Sangat cepat! Jantung Xie Xie bergetar, ternyata kecepatan sebelumnya bukanlah yang terakhir, dan kemampuan rohnya masih bisa meningkatkan kecepatan. Pada saat ini, di matanya dan di dalam hatinya, dia sama sekali tidak dapat merasakan posisi Linsan yang sebenarnya. Di sekujur tubuhnya, sepertinya ada gelombang angin, yang bebas dan tidak pasti, dan tidak dapat memahami hukum apapun. Cahaya Cian menyala, dan Xie Xie memiliki luka lain di tubuhnya, kemudian situasi di sekitarnya berubah menjadi tekanan besar untuk menekannya. Ini seperti penggiling daging. Ini adalah tekanan yang dibawa oleh keunggulan kecepatan absolut. Xie Xie menggigit ujung lidahnya, dan tubuhnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi di tempat, mengubah belati emas menjadi badai emas. Itu adalah kemampuan roh keduanya, Guanglong Storm. Bunyi, ding, 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 yang pekat dan tajam, terus berdering, yang merupakan benturan antara kedua sisi. Tapi dalam badai naga cahaya emas yang Xie Xie putar balik, ada sentuhan samar darah, itu darahnya sendiri. Luka yang sebelumnya terluka mulai memengaruhi efektivitas tempurnya saat ini. Oke. Lin San berteriak pelan, dan siluet Cian di sekelilingnya tiba-tiba tertutup. Saat penonton melihatnya lagi, dia benar-benar melayang di udara. Anda tahu, jika Anda ingin terbang di udara tanpa menggunakan perangkat bimbingan jiwa, Anda perlu berkultivasi ke level cincin ke-7. Tetapi pada saat ini, Lin San ditangguhkan di udara dengan kekuatan jiwanya sendiri. Di sekujur tubuhnya, angin Cian terbang dan mengembun, membawa tubuhnya, dan dia sendiri seperti bagian dari angin. Tubuh Xie Xie berhenti, setetes darah meluncur ke bawah, dan percikan darah merah muncul di tanah. Menyerah. Kamu bukan lawan saya. Setelah lima tahun, kamu bisa mencoba, kata Lin San dengan sungguh-sungguh. Xie Xie tersenyum bebas, sepertinya darah merah tidak mengalir darinya, Akademi Shrek tidak pernah memiliki kebiasaan menyerah. Jika kamu memiliki kemampuan, kalahkan aku. Lin San menganggup, aku mengerti. Jadi, ayo kita akhiri. Sambil berbicara, cahaya biru di tubuhnya tiba-tiba menjadi intens, cincin roh keempat di tubuhnya berkedip, dan bilah angin yang tebal muncul di sekitar tubuhnya. Pisau angin ini terkondensasi dan tidak tersebar, seperti dua pegangan yang dia pegang sebelumnya. Dalam sekejap mata, ribuan bilah angin muncul di sampingnya. Belok, kata Lin San lembut. Tiba-tiba, bilah angin itu berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, dan dia sendiri dikelilingi oleh cahaya biru, dan terus terbang ke tempat yang lebih tinggi. Itu tampak seperti tornado yang terbang tinggi. Skill cincin roh wanian, pisau naga angin. Setelah melihat kekuatan Xie Xie dengan jelas, Lin San memutuskan untuk tidak melanjutkan permainan ini. Karena lawan seperti itu tidak banyak membantunya. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Xie Xie mengangkat kepalanya dan menatap bilah naga angin yang membumbung tinggi ke langit dan masih tumbuh. Tentu saja dia tahu betul bahwa ketika bilah naga angin jatuh, itu akan menjadi hantaman petir. Itu juga bisa menjadi pukulan telak terhadapnya. Tapi dia tidak malu-malu, dengan tangan terangkat di depan, tangan kanan di depan, dan tangan kiri di belakang. Kabut cahaya keemasan samar membayangi tubuhnya, mendapatkan momentum. Bab 667 tak terkalahkan. Dai Yuan duduk di zona tunggu memandang Xie Xie di panggung kompetisi. Mengangguk diam-diam, menghadapi Lin San Eswin Dragon Blade, dia mampu meningkatkan auranya dengan begitu tenang, mencoba pertarungan terakhir yang putus asa. Apalagi keberanian ini, dia pantas menjadi murid Akademi Sarek. Dengan asumsi dia juga berumur 20 tahun, mungkin, ini benar-benar akan menjadi pertempuran. Memikirkan hal ini, Dai Yuan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, bahkan sedikit malu. Tabrakan dengan Akademi Sarek ini pada dasarnya tidak setara. Dia tidak ingin menjadi seperti ini. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka menghadapi siswa Akademi Sarek dengan usia dan generasi yang sama. Bahkan jika hasil itu akhirnya hilang, dia bersedia. Setidaknya biarkan dia punya tujuan. Dia benar-benar tidak ingin menindah seorang anak? Kabut emas di sekitar Xie Xie secara bertahap mengembun, dan cincin roh keempat di tubuhnya juga menyala. Api emas secara bertahap menyatu menjadi bentuk naga, dan belati naga ringan di tangannya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang, cahaya dan bayangan berbentuk naga emas tiba-tiba menjadi padat, seperti naga emas yang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Tidak seperti naga emas tanggulin, naga emasnya penuh dengan bau cahaya, jadi tepatnya, itu adalah naga ringan. Keterampilan jiwa keempat, naga ajaib. Ada perubahan aneh pada mata Xie Xie. Mata kanannya berubah menjadi emas, sedangkan mata kirinya menjadi transparan dan seperti kristal. Aura naga ilusi terus meningkat, dan bentuk tubuhnya semakin membesar dengan akumulasi momentum. Lin San tidak langsung jatuh setelah Wind Dragon Blade terbentuk, melainkan berhenti di udara, seolah menunggu Xie Xie meningkatkan kekuatan tempurnya ke level terkuat. Ya, dia hanya harus menghadapi metode serangan terkuat Xie Xie. Mengalahkannya saat lawan menampilkan serangan terkuat akan memberikan rasa pencapaian, dan pada saat yang sama, akan benar-benar menekan lawan. Lin San adalah yang paling rajin dan juga yang paling bangga di antara delapan raja surgawi. Dari awal sampai akhir, dia tidak berniat menggunakan armor perang. Karena menurutnya, itu memalukan. Menghadapi lawan yang lima tahun lebih muda dari dirinya, dia lebih suka menggunakan baju perangnya, lalu dia lebih suka kalah dalam permainan. Naga hantu akhirnya mengambil bentuk, sayapnya melebar, dan meraung ke langit. Nafas cahaya yang kuat membuat sinar matahari di langit tampak ditarik, menyebabkan api keemasan muncul di sekitar tubuh Xie Xie. Itu memicu warna darah di tubuhnya dengan sedikit bau yang tragis. Boom! Pisau naga angin jatuh dari langit. Pada saat jatuh, itu berubah menjadi kerucut. Tekanan yang mengerikan menyebabkan bumi retak seketika, menyebar keluar berpusat di kaki Xie Xie. Dalam keadaan seperti itu, naga fantasi cahaya masih berdiri dan berubah menjadi cahaya keemasan untuk menghadapi pedang naga angin. Keduanya bertabarkan di udara, menderu dengan keras, cahaya keemasan dan cahaya biru meledak. Tapi hampir seketika, naga fantasi cahaya ditekan ke posisi dekat bagian atas kepala Xie Xie. Aku berkata, kamu tidak punya kesempatan. Hei! Suara linsan datang dari pisau naga angin. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba muncul. Di atas bilah naga angin, cahaya dan bayangan hantu tertindas. Dipengaruhi oleh cahaya cian bilah naga angin, samar-samar terlihat bahwa naga tak terlihat turun dari langit dan mengapit maju mundur dengan naga ajaib. Kedua naga hantu itu menekan pada saat yang sama dan tampak beresonansi satu sama lain, bilah angin yang membentuk bilah naga angin hancur dengan kecepatan yang mencengangkan. Samar-samar, saya sudah bisa melihat linsan di dalam. Jadi, kamu bisa mentolerirnya? Linsan berkata dengan heran. Ya, Xie Xie sudah menunggu kesempatan dari awal. Setelah hanya beberapa tabrakan, menjadi jelas baginya bahwa Linsan, yang mampu sepenuhnya menekan dirinya sendiri dalam hal kecepatan, bukanlah yang bisa dia lawan sekarang. Oleh karena itu, selama pertempuran, pada saat jeda itu, dia menggunakan kemampuan roh ketiga untuk memisahkan klon. Avatar ini telah disembunyikan di samping, menunggu kesempatan. Bahkan jika tubuh Xie Xie bermandikan darah, dia tidak membiarkan klon berpartisipasi dalam pertempuran. Menunggu, kali ini. Xie Xie ditekan oleh Linsan dalam segala aspek. Satu-satunya kesempatannya, Linsan tidak memahaminya, adalah roh seni bela diri kembarnya. Belati naga bayangan adalah kunci untuk mengubah kekalahannya menjadi kemenangan. Oleh karena itu, dalam pertempuran sebelumnya, tidak peduli seberapa sulitnya, dia tidak menggunakan belati naga bayangan terlebih dahulu, karena pada saat terakhir ini, dia mengeluarkan pukulan fatal kepada Linsan melalui cahaya dan naga sihir bayangan. Fakta membuktikan bahwa toleransinya berhasil. Meskipun pedang naga angin sangat kuat, ia tertangkap basah dan diserang oleh naga fantasi bayangan dari belakang, menyebabkannya dengan cepat hancur. Naga sihir cahaya dan bayangan tumpang tindih, sepenuhnya ditekan. Pada saat ini, pilihan Linsan hanya untuk melepaskan baju perang kata untuk memelukir serangan semacam itu. Bila naga angin berangsur-angsur hancur, dan tubuh Linsan menjadi lebih jelas dan lebih jelas, melihat naga ajaib cahaya dan bayangan akan berdekatan, cincin roh kelima di tubuhnya bersinar. Kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba runtuh. Perasaan seperti itu awalnya adalah embusan angin, dan kemudian dia menyebar dengan sangat bebas, dan dia meledak keluar dari celah sebelum cahaya dan bayangan naga ajaib diapit. Xie Xie juga kehilangan kuncinya pada saat bersamaan. Melarikan diri? Lengan kanan Xie Xie dipenuhi dengan cahaya hitam dan putih, dan armor tempur putih dengan garis-garis hitam dengan cepat menutupi lengan kanan, telapak tangan dan bahu, dua armor tempur. Dalam hal jumlah armor perang, dia, seperti Tang Wulin, relatif sedikit di antara teman-temannya. Dengan kilatan cahaya biru, Linsan diam-diam muncul di belakangnya. Xie Xie sepertinya sudah merasakannya sejak lama. Tanpa menoleh ke belakang, belati naga ringan dan belati naga bayangan terayun ke belakang pada saat bersamaan. Berubah menjadi dua sosok dan menyerang Linsan. Linsan memiliki sepasang bilah angin di tangannya. Kecepatannya masih sangat menakutkan, namun ia masih belum melepaskan armor tempur. Pertarungan tersebut sepertinya kembali ke pertempuran sebelumnya, namun kali ini, kecepatan Xie Xie jelas lebih cepat dari sebelumnya. Sedikit, dan mengandalkan serangan kedua sosok tersebut, kerugiannya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa hasil dari permainan ini ditentukan. Ketika Xie Xie gagal mengalahkan Linsan dengan kombinasi naga ajaib cahaya dan bayangan, kartu holenya sudah keluar, dan tidak ada peluang. Kontrol dari dua klon sangat rumit, dan jantung dibagi menjadi dua fungsi. Meskipun ini bukan batas jumlah klon yang dikontrolnya, ini adalah kontrol terbaik. Ekspresi Linsan juga jauh lebih serius dari sebelumnya, bilah angin di tangannya terus berubah, dan kemampuan roh di tubuhnya terus-menerus dilepaskan. Tabrakan itu jauh lebih hebat dari sebelumnya. Engah Klon Xie Xie dihancurkan oleh bilah angin naga, dan cahaya biru menebas di depannya, dan belati naga ganda diletakkan di rak, tetapi dia masih dihancurkan dan terbang keluar. Dia hampir tidak mengendalikan tubuhnya untuk mendarat, tetapi dia terhuyung-huyung selama tujuh atau delapan langkah untuk menstabilkan sosoknya. Darah mengalir keluar dari luka di sekujur tubuh pada saat bersamaan. Dia sudah lama terluka, karena dalam pertarungan dengan seluruh kekuatannya, lukanya tidak memiliki kesempatan untuk sembuh sama sekali. Tanah penuh dengan noda darah yang ditinggalkan olehnya. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahannya dan kehilangan terlalu banyak darah. Dia memiliki kaki yang lembut dan duduk di tanah. Kamu sangat baik. Lin San mengangguk dengan serius kepada Xie Xie, lalu berbalik dan berjalan dari panggung. Segera seorang master jiwa yang bertanggung jawab atas perawatan bergegas ke panggung untuk merawat Xie Xie. Untuk master jiwa, selama kehilangan darah dirawat tepat waktu, umumnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, fungsi fisik dan kemampuan hematopoietik dari master jiwa sangat sebanding. Waktu untuk game ini barusan cukup lama, dan itu benar-benar berbeda dari situasi di mana pertarungan antara master roh tipe serangan gesit akan segera berakhir. Xie Xie memang telah mencoba yang terbaik, tetapi kekuatan Lin San terlalu kuat. Ia telah sepenuhnya mengintegrasikan dirinya ke dalam angin, serangan, dan pertahanan yang dikombinasikan dengan kecepatan tinggi. Kecepatan dan kekuatan jiwa benar-benar ditekan, dan pemahaman jejak kipas hantu lebih mendalam, semuanya di atas Xie Xie. Bab 668 gratis. Jika Lin San Ken menggunakan baju besi perang satu kata, Xie Xie akan lebih cepat. Tang Wulin membawa kembali Xie Xie dan membawanya untuk berganti pakaian. Wajah Xie Xie agak pucat saat ini, tetapi yang mengejutkan Tang Wulin, matanya tidak putus asa, melainkan bersemangat. Kamu baik-baik saja. Tang Wulin meletakkan lengannya di bahunya, membantunya menanggung sebagian besar berat badannya. Xie Xie berkata, tentu saja tidak apa-apa. Orang itu luar biasa. Perlu dipahami bahwa kecepatan harus dipahami seperti ini. Banyak masalah yang membuatku bingung sebelumnya telah diselesaikan. Hebat! Tang Wulin tertegun. Orang ini mengambil yang sebelumnya. Apakah kompetisi dianggap sebagai pengajaran? Namun, melihat dia tidak berkecil hati dengan kalah dalam permainan, Tang Wulin merasa lega. Xie Xie kembali ke zona pertempuran dan duduk, memejamkan mata dan beristirahat. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menemukan matanya berputar dengan lembut, jelas memikirkan sesuatu. Tang Wulin melirik Linsan yang juga kembali ke kursinya dan duduk, pikirannya bergerak sedikit. Keaksaraan tempur Linsan ini jauh lebih kuat daripada Raja-Raja Surgawi Agung yang dia temui sebelumnya. Dia juga seorang master roh dari tipe serangan gesit dan juga cincin kelima, tetapi Tang-Tang jelas jauh lebih buruk darinya. Ini bukan celah dalam kekuatan murni, tetapi seperti yang dikatakan Xie Xie, ini adalah kejutan dalam pemahaman sistem serangan Min. Tidak ada keraguan bahwa Feng Wang Linsan telah menguasai esensi dari sistem serangan gesit, lawan seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Ekspresi Linsan mendapatkan kembali ketenangan sebelumnya dan semuanya tampak seperti bisnis biasa. Tang Wulin merasakan tatapan lain padanya, itu adalah Daiwoyan. Dengan mata saling berhadapan, cahaya Daiwoyan tampak naik dan bersinar dan Tang Wulin menunjukkan senyuman di sudut mulutnya. Hanya dengan mengalahkan Daiwoyan kamu bisa memenuhi syarat untuk menantang orang itu? Siapapun bisa kalah, tapi Anda tidak bisa kalah. Kompetisi babak 16 besar terus berlanjut kemenangan represif Linsan atas Xie Xie dari awal hingga akhir membuat penonton heboh. Akhirnya, ada kemenangan yang mengembirakan bagi Monster Akademi melawan Srek Akademi. Dan itu adalah kompetisi sejenis Master Jiwa. Raja Angin adalah Raja Angin. Linsan secara resmi masuk delapan besar, yang juga berarti dia telah memenangkan setidaknya satu gelar Baron. Xie Xie tersingkir dan delapan besar merindukannya. Permainan berlanjut Pada tahap 16 hingga delapan, setiap pertandingan sangat menarik dan kedua belah pihak bermain sangat keras. Perangkat bimbingan jiwa juga digunakan oleh banyak orang. Kecuali bahwa perangkat panduan jiwa yang dipasang tetap tidak dapat digunakan, bahkan pemain dapat menggunakan mekanisme dalam game. Ada sepasang pemain yang kalah keduanya pada akhirnya dan keduanya mengalami kerugian besar, mengingat mereka tidak bisa mengikuti babak kompetisi selanjutnya. Dengan penilaian juri, salah satu dari mereka terpilih untuk masuk perempat final. Yuan En Yehui memainkan game ketiga. Peruntungannya bagus. Meskipun lawannya sangat kuat, dia tidak lebih kuat dari Teng Teng. Di bawah tekanan roh bela diri Titan Great AP Yuan En Yehui, dia mendukungnya selama 10 menit. Berlutut. Suasana permainan semakin antusias, namun mata banyak penonton terus melayang di zona tunggu. Tabel pertarungan hari ini telah lama diumumkan. Kapten tim Akademis Rektang Wulin dan Raja Harimau Dai Yueyan yang menempati peringkat kedua di antara delapan Raja Akademi Monster tidak diragukan lagi adalah permainan yang paling banyak ditonton saat ini. Dai Yueyan adalah hari kedua makmur kedua setelah Raja Naga Longyu, dan pada saat yang sama empat pangeran dari Kekaisaran Bintang Luo, identitas ganda semua menarik perhatian orang-orang. Apalagi, beberapa orang yang lebih jelas tentang berita di rumah kerajaan tahu bahwa keempat pangeran akan segera menjadi putra mahkota masa depan. Tidak diragukan lagi, keikut sertaan Dai Yueyan dalam kompetisi ini sangat berisiko baginya. Sebagai putra mahkota, jika gagal mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi tersebut, maka akan menjadi pukulan telak bagi ekspektasinya. Tetapi sebagai salah satu dari delapan Raja di Akademi Monster, adalah tugasnya untuk mewakili Akademi untuk berpartisipasi. Bahkan Fang Er, yang sedang duduk di mimbar, terus menatap ke samping. Jika Dai Yueyan dapat mengalahkan Tang Wu Lin, tentu saja semuanya akan berhenti. Itu juga situasi terbaik. Tanpa menggunakan Dragon King, Akademi Shrek bisa dianggap musnah. Pada saat yang sama, status Dai Yueyan di hati rakyat dinaikkan kembali yang akan sangat bermanfaat bagi warisannya di masa depan. Namun, akankah Dai Yueyan mampu mengalahkan Tang Wu Lin? Tidak ada yang berani mengatakan ini dengan pasti. Bagaimanapun, Tang Wu Lin telah mengalahkan Su Em Yu, Hua Lantang dan Ye Zi, dan Dai Yun Er. Di antara delapan Raja Surgawi, empat telah bertabrakan dengannya dan semuanya telah kalah. Di antara mereka, Su Em Yu adalah Raja Surgawi peringkat ketiga, jadi, akankah Dai Yueyan bisa mengalahkannya? Tidak ada yang bisa memastikan ini. Semuanya harus menunggu hingga game benar-benar dimulai sebelum jawabannya akan terungkap. Di podium, Dai Tianling duduk di kursi utama dan di sampingnya adalah dekan Akademi Monster yang ramah. Pertandingan hari ini sangat penting, jadi kedua kakak laki-laki ini juga hadir. Guru, bagaimana menurutmu tingkat kemenangan dalam pertandingan antara anak Yueyan dan Tang Wu Lin? Dai Tianling bertanya pada Enci dengan suara rendah. Tersenyum ramah, yang mulia, jangan khawatir, dalam keadaan normal, setidaknya 70%. Yueyan anak ini tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki kepribadian yang tenang dan bijaksana. Umumnya, master jiwa akan memiliki mentalitas setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Berubah, tetapi situasi ini hampir tidak tampak baginya. Dia memang putra keluarga kerajaan. Oleh karena itu, dalam pertempuran dengan Tang Wu Lin, dia memiliki peluang yang sangat kecil untuk melakukan kesalahan. Dari perbandingan kekuatan, kemampuan Tang Wu Lin meskipun aneh, Yueyan memiliki keunggulan dalam kultivasi. Tingkat kemenangannya masih sangat tinggi. Itu bagus. Dai Tianling mengangguk. Setelah kompetisi ini, keluarga kerajaan memiliki dua hal yang harus dihadapi, satu adalah memilih kuda untuk sang putri, dan yang lainnya adalah untuk mengumumkan putra mahkota. Putrinya telah membuatnya pusing, dan saya berharap posisi putra mahkota tidak akan salah lagi. Jika Dai Yuan dapat mengalahkan Tang Wu Lin, bahkan jika dia gagal memenangkan kejuaraan terakhir, dia pasti akan diakui oleh semua pihak ketika dia menyatakan bahwa dia adalah putra mahkota, pangeran yang sipil dan militer selalu lebih mudah dikenali. Pertandingan berikutnya juga menjadi sorotan hari ini. Pemain Tang Wu Lin dari Akademi Shrek akan menghadapi pemain Dai Yuan dari Akademi Monster. Suara fanger jelas sedikit lebih tinggi, menunjukkan mentalitasnya yang tidak tenang saat ini. Tatapannya tidak bisa membantu tetapi melihat ke Dai Yuan, tangannya mengepal di atas lututnya, dia harus bersorak untuk mengalahkannya. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh seperti gunung bersiul dan tsunami dari tribun. Dai Yuan, yang baru saja berdiri dari zona tunggu, tiba-tiba merasakan aliran darah. Sebagai calon pangeran, meski hatinya tenang, ketika mendengar rakyatnya berteriak pada dirinya sendiri dengan cara yang bersatu, suasananya sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Haha, ahahaha. Tepat ketika Dai Yuan penuh semangat juang dan hendak melawan Tang Wulin atas nama Akademi Monster, tiba-tiba, di zona perang, tawa sumbang tiba-tiba terdengar, menyebabkan semua orang melihat ke arah tawa. Saya melihat Xie Xie menari dan tertawa keras di sana, dan orang-orang berdiri, tertawa maju dan menutup bersama. Otot wajah Dai Yuan tiba-tiba bergerak-gerak, dengan sengaja, dia pasti sengaja. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Hahaha, ahahaha. Xie Xie tertawa tanpa henti. Tang Wulin berada tepat di sampingnya, merasakan tatapan tidak baik di sekitarnya, dan bertanya dengan marah, apa yang kamu mengerti? Xie Xie tertawa dan berkata, saya mengerti, master roh tipe serangan yang gesit ingin sukses serius. Aku terlalu serius, itu sebabnya aku tidak bisa berlatih dengan baik. Bab 669 arti sebenarnya dari kepekaan. Kali ini, bahkan otot wajah Tang Wulin pun mulai bergerak-gerak. Inilah yang disebut teori apa? Agar dirinya tidak terpengaruh olehnya, Tang Wulin buru-buru keluar dari zona tunggu dan berjalan ke panggung di tengah sorakan Dai Yuan dari penonton. Dai Yuan juga membatasi pikirannya dan berjalan keluar dari zona tunggu. Apa yang kamu lakukan? Yuanen Yehui tidak bisa menahan untuk berdiri, mengangkat tangannya untuk mencubit leher Xie Xie. Tapi siapa tahu, pria ini membuka tangannya dan memeluk Yuanen Yehui dengan satu tangan. Aku mengerti, aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Kegembiraan Xie Xie sepertinya tidak berpura-pura. Yuanen Yehui ingin membebaskan diri hampir secara tidak sadar, tetapi ketika dia berada di dekatnya, hal pertama yang dia cium adalah nafas berdarah di tubuh Xie Xie. Pikiran bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan luka, akhirnya tertahan. Dia hanya berteriak, lepaskan aku. Xie Xie tidak mendengarnya. Yuanen, aku mengerti, aku sangat mengerti. Pada hari-hari awal, aku terlalu bebas dan longgar dan tidak berlatih keras. Itulah mengapa saya tidak dapat sepenuhnya mengembangkan potensi sistem serangan gesit saya. Tetapi karena saya dirangsang oleh Anda saat itu, saya mulai bekerja keras, mati-matian berusaha mengejar ketertinggalan, dan mampu menjadi layak untuk Anda. Selama waktu itu saya membuat kemajuan pesat, dan saya menjadi semakin percaya diri. Sampai saat ini sebelum kami berangkat, saya merasa bahwa saya sepertinya telah mencapai hambatan, bukan penghambat budidaya kekuatan jiwa, tetapi hambatan dari Master Roh tipe serangan yang gesit. Saya punya beberapa saya tidak dapat menemukan arahnya. Meskipun pembudidaya masih sangat pekerja keras, telah terjadi stagnasi dalam teknik, kecepatan, dan pemahaman tentang sistem serangan gesit. Sampai pertempuran ini, akhirnya saya mengerti mengapa saya menemui ini kemacetan itu karena tali di hatiku terlalu kencang. Misteri sistem serangan gesit terletak pada kebebasan. Jika kamu tidak bisa membiarkan kecepatanmu berbaur dengan elemen kebebasan, mustahil untuk sepenuhnya mengontrol kata agility. Jadi aku mengerti aku tidak akan pernah menekan diriku lagi. Aku ingin membiarkan hatiku bebas dengan bebas. Aku pasti akan menjadi lebih kuat dan aku akan menjadi layak untukmu. Suaranya menjadi semakin lemah saat dia berkata, dan akhirnya, seluruh berat tubuhnya sepenuhnya bersandar pada Yuanen Yehwi, dan dia tertidur. Dengan basis kultifasi Yuanen, berat badannya tentu bukan masalah besar, tapi dia agak lamban berdiri di sana, dan dia tanpa sadar memeluknya. Dia bisa merasakan obsesi yang dalam di hatinya dan merasakan bagian itu. Gigih. Dan apakah ini semua untukku? Cahaya aneh melintas di mata Yuanen Yehwi, dia dengan hati-hati menopang Xie Xie, dan mengembalikannya ke sofa, membiarkannya tertidur. Gejala fisiknya normal, tetapi konsumsi sebelumnya terlalu besar dan perlu waktu istirahat. Pada saat ini, Tang Wulin dan Dai Yuanen sama-sama naik ke atas panggung. Semua sorakan dari dunia luar menghilang dengan munculnya pelindung jiwa. Tang Wulin menggosok telinganya, melihat ke arah Dai Yuanen dan tersenyum, menunjukkan gigi putih. Ini agak berisik. Keduanya berada ratusan meter jauhnya, tapi suara mereka jelas muncul di telinga Dai Yuanen. Dai Yuanen hanya menatapnya dengan mata panas, dan seluruh orang tampak sangat fokus. Mengenai Tang Wulin, dia tidak peduli sedikitpun, apalagi membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Kemenangan dalam game ini lebih penting dari apapun. Dia tidak akan memikirkan berapa usia Tang Wulin, saat ini, di matanya, hanya ada satu lawan yang setara. Dibandingkan dengannya, Tang Wulin tampak santai dan rileks. Lengannya bergetar di kedua sisi tubuhnya, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuh orang itu membesar di antara napasnya, seperti garis yang tidak aktif. Naga itu perlahan terbangun. Dai Yuanen dapat dengan jelas merasakan Ki Peng Pai dan fluktuasi darah bahkan jika dipisahkan sejauh ratusan meter. Dia tahu dari pengalaman rekannya melawan Tang Wulin bahwa Kapten Akademis Rek memiliki darah yang sangat kuat. Dia pernah menekan Su Emyu, Hualantang, dan Simasian. Kekuatan darahnya cenderung lebih tinggi dari dirinya sendiri. Tapi lalu kenapa? Tiga, dua, satu, pertandingan dimulai. Melihat kedua belah pihak sudah siap, wasit mengumumkan dimulainya pertarungan. Sebuah cahaya samar cahaya ilahi muncul di wajah Tang Wulin, sisik emas dan sepasang cakar naga emas muncul. Seluruh tubuhnya ditarik sedikit, suara, retak, samar muncul di tulang belakang, dan seluruh orang tampak terentang sepenuhnya. Ini seperti datang. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam perasaannya akan kekuatan darah. Perasaan ini sangat jelas. Darah mengalir deras ke dalam tubuh, napas raja naga emas yang kuat menjulang ke seluruh tubuh, dan energi raja naga emas yang dibawa oleh terobosan segel secara sempurna dikombinasikan dengan kekuatan jiwanya sendiri, bahkan di mana tidak ada sisik. Kulitnya juga menunjukkan warna emas yang samar. Bahkan di belakangnya, ada bayangan samar berbentuk naga yang bersinar. Dua lingkaran cincin roh emas naik dari bawah, dan Tang Wulin mengambil langkah besar dan berlari lurus ke arah Dayuwean. Cincin roh pertama menyala, tubuh naga emas dilepaskan, dan sisik naga emas langsung menutupi seluruh tubuh, dan matanya juga berubah menjadi emas cemerlang. Dia telah meningkat lagi. Yuan N. Yehui, yang sedang duduk di sofa menyaksikan pertempuran, memiliki pemikiran seperti itu untuk pertama kalinya. Ya, dengan persaingan yang terus-menerus, kekuatan Tang Wulin kembali meningkat. Sama halnya dengan tubuh naga emas, auranya berbeda dari sebelumnya. Mungkin, kekuatan rohnya adalah peningkatan paling lambat di antara para mitra, tetapi dalam hal kekuatan keseluruhan, dia adalah yang tercepat. Saat pertama kali bertemu Tang Wulin, kekuatannya tidak sebaik dirinya, dan dia bahkan tidak menganggapnya sebagai lawan. Namun, setiap kali ia menghadapi musuh yang kuat, ia seringkali dapat menciptakan keajaiban, semakin besar tekanannya, semakin kuat kekuatan pantulan yang dilepaskannya. Pertempuran ini sangat penting bagi Kekaisaran Bintang Luo, dan sama pentingnya bagi Akademis Rek dan bahkan seluruh aliansi kontinental Douluo. Jika Tang Wulin bisa mengalahkan Raja Harimau Daiyuean, bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan terakhir, dia akan bangga. Dilaga tandang, karena usianya, ia sendiri tak terkalahkan. Tekanan jauh lebih sedikit dari Daiyuean. Di kotak kedua, saat ini, tidak hanya Cailao dan Wu Changkong, tetapi juga tujuh atau delapan perwakilan misi daratan Douluo. Ketika Srek Akademi pertama kali mengikuti kompetisi ini, mereka tidak terlalu memperhatikannya, bahkan beberapa perwakilan penting bahkan melakukan kegiatan pertukaran di tempat lain. Tetapi ketika persaingan semakin dalam, Akademi Srek menerima lebih banyak omelan, dan hasilnya semakin baik. Pejabat senior dari misi ini yang berasal dari benua Douluo juga memperhatikan kompetisi ini. Untuk kompetisi Elite Master Jiwa Senior Muda Daratan, dapat dikatakan bahwa tidak ada persiapan sebelumnya, jika tidak, bukan Tanggulin dan sejenisnya yang baru berusia 15 tahun. Selalu minta Akademi Srek untuk menghadirkan beberapa anak berusia 20 tahun yang kuat untuk memastikan kemenangan. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu menghargai hasil kompetisi ini, yang mereka hargai adalah apakah Akademi Srek yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut dapat memainkan prestise aliansi. Faktanya, jika tiga orang bisa masuk ke 16 besar, mereka sudah sangat puas. Dengan selisih lima tahun, bisa masuk 16 besar dari seluruh generasi muda kekaisaran Bintang Luo. Pencapaian seperti itu sudah cukup untuk membuat perjalanan mereka ke misi sebagai pencapaian ekstra. Mereka juga menyaksikan pertandingan hari ini, meski Xie Xie kalah, Yuanen Yehui sudah masuk 8 besar. Ini sudah merupakan hasil yang bagus. Dalam game saat ini, jika Tanggulin dapat mengalahkan Raja Harimau Daiyuean dan Putra Mahkota Kekaisaran Bintang Luo, maka itu akan menjadi pukulan besar bagi Kekaisaran Bintang Luo, dan itu akan menjadi pukulan besar bagi Benua Do'uluo Masa Depan dan Benua Bintang Luo. Komunikasi di antara mereka akan memiliki efek yang sangat positif dan bermanfaat. Cai Lao, bagaimana menurutmu tingkat kemenangan Tanggulin dalam pertandingan ini? Berdiri di samping Cai Lao, yang juga pemimpin misi, Tang Bingyao, wakil dekan Bundestak bertanya dengan suara pelan. Sisi baiknya, Tang Bingyao bukanlah peran yang sangat penting dalam misi tersebut. Kepala misi adalah orang lain. Namun nyatanya, hanya para petinggi internal yang mengetahui bahwa semua tindakan misi kali ini harus dilaporkan ke Wapres. Dia adalah pemimpin sejati. Dan ini hanya diketahui oleh beberapa orang. Ol Cai menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk mengomentari anak ini. Dari sudut pandang kekuatan saja, dia tidak memiliki keunggulan. Namun, dia sering dapat melakukan keajaiban. Bahkan di Shrek, dia juga monster kecil. Seharusnya begitu. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk akademi, dan langkah demi langkah untuk hari ini, dia bisa menjadi pemimpin tim. Dia bergantung pada kerja keras sendiri dan semangat gigih. Saya juga melihat ke depan untuk permainan ini. Bagaimana? Mari kita menonton. Dance berdiri di belakang, Changkong menatap layar di satu sisi dengan panas, layar itu lebih jelas daripada melihat langsung ke lapangan bermain melalui kaca kotak. Bab 670 tabrakan penuh. Dia telah memberitahu Tanggulin sebelumnya bahwa dia akan memberikannya kepada Tanggulin sebelum memasuki permainan. Mereka mengikuti konseling. Tapi itu masih dihentikan oleh Pak Chai. Itu sebabnya dia menghilang dari penjualan langsung dan tidak muncul di depan siswa. Tetapi baginya, perasaan ini benar-benar menyakitkan, pada saat ini, betapa dia ingin bersama murid-muridnya. Wulin, ayo! Wajah Wu Changkong masih dingin, tetapi saat ini, matanya sudah panas. Membakar api panas? Tanggulin dan Dayuian bergegas menuju satu sama lain pada saat yang sama. Ketika Tanggulin melepaskan tubuh naga emas, lingkaran cahaya pertama di bawah kaki Dayuian juga menyala, dan topeng putih samar muncul. Di saat yang sama, rambut tirangnya dengan cepat memutih, rambutnya tumbuh, tubuhnya membengkak dan ototnya menggembung. Wuhun, Ada juga warna emas samar di pupilnya, tiga ungu dan dua hitam, lima cincin roh muncul dari bawah kakinya, dan aura yang kuat mekar di sekujur tubuhnya. Basis kultivasi tingkat raja jiwa dan kombinasi jauh melebihi cincin jiwa biasa berarti bahwa dia adalah salah satu generasi muda yang luar biasa, kecuali untuk lompatan naga khusus dari jiwa bela diri, dia tidak dikalahkan. Kekaisaran bintang Luo selalu menganjurkan kekuatan pribadi, yang juga merupakan salah satu alasan penting mengapa dia bisa menonjol dari banyak pangeran. Saat memiliki kekuatan, dia masih memiliki pikiran yang tenang. Oleh karena itu, Dai Tianling memiliki harapan yang tinggi padanya. Jarak antara mereka berdua dengan cepat menyempit. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan para master roh yang gesit, mereka berbeda dari para master roh yang gesit. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, auranya akan meningkat tajam. Saat mereka akan bertabrakan bersama saat itu, rasanya seperti dua gunung yang akan bertabrakan. Boom, kedua sosok itu bentrok dengan berani, dan sinar keemasan dan cahaya putih muncul pada saat yang bersamaan. Sepasang cakar naga emas Tangwulin bertemu dengan sepasang cakar harimau Daiweyan. Untuk beberapa waktu, kekuatan jiwa dan kekuatan saling terkait, dan benturan keras membuat mereka tampak seperti angin kencang di sekitar tubuh mereka. Setelah mereka berdua melepaskan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunan mereka, tubuh mereka terlihat serupa, dan cakar naga emas dan cakar harimau memiliki ukuran yang sama. Satu tertutup sisik, dan yang lainnya ditutupi rambut. Saat keduanya bertabrakan, tubuh mereka memantul ke belakang seperti kilat. Tampaknya itu terbagi rata. Cahaya di mata Tangwulin berkedip, dan segera setelah mundur, dia melompat lagi, bergegas langsung ke Daiweyan, menginjak bayangan hantu, dan memotong seperti kilat. Sepasang cakar naga emas masing-masing meraih kepala, dada, dan perut Daiweyan. Tanpa menggunakan kemampuan roh, itu tampak seperti serangan skill. Yang tidak terduga adalah Daiweyan juga tidak menggunakan keterampilan jiwanya lagi, dan sepasang cakar harimau terbang naik turun, bertarung dengan Tangwulin. Gelombang udara terus bermekaran dari tempatan, tempat mereka bertabrakan, terlepas dari budidaya kekuatan jiwa Tangwulin yang lebih rendah dari Daiweyan, di bawah tabrakan, tidak ada yang mengambil keuntungan. Itu terbagi rata. Anda tahu, kekuatan roh Daiweyan setinggi tingkat 54, namun dia tidak bisa menekan lawannya saat ini. Daiweyan menjadi lebih ketakutan saat dia bertarung. Dari segi pengalaman tempur, dia lahir di Akademi Monster, dan dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia juga seorang ahli perang roh tipe penyerangan, dan bayi Wuhun tidak hanya memiliki Wuhun sendiri. Selain kuat, kekuatan juga menjadi salah satu kelebihannya. Terlebih lagi, basis kultivasinya jauh lebih tinggi dari Tangwulin. Dibandingkan dengan kekuatan jiwa tingkat 54, perbedaan antara kekuatan jiwa di awal empat puluhan tidak sedikit lebih buruk, jumlah total kekuatan jiwa lebih dari dua kali lipat. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, Daiweyan tidak dapat menekan Tangwulin. Tangwulin tidak hanya kuat dan kuat, tetapi setelah kombinasi kekuatan dan kekuatan jiwa, dia tidak kalah dengan dirinya sendiri. Yang membuat Daiweyan semakin pusing adalah sepasang cakar naga emasnya. Selain kekuatan cakar naga emas Tangwulin yang kuat, serangan efek khusus yang berbeda dikirim. Serangan efek khusus ini membuatnya harus mengalokasikan lebih banyak energi dan kekuatan jiwa untuk melawan. Jika tidak, begitu efek khusus menyusup ke telapak tangan harimau Anda sendiri, masalahnya akan menjadi besar. Cakar naga emas di tangan kanan hancur, dan cakar naga emas di tangan kiri robek. Dua efek khusus ditampilkan dengan jelas dalam pertarungan jarak dekat. Apa yang digunakan Tangwulin adalah pelacak hantu dan bayangan kipas dari sekte tang, menangkap tangan, dan bekerja sama dengan kendali atas bangau dan naga. Dia juga sedikit terkejut, karena Daiweyan juga akan tersesat dalam hantu dan bayangan, serta tangan giyok misterius. Oleh karena itu, sepasang telapak tangan macanya juga sangat keras, dan mereka tidak bisa menggaruknya saat bertabrakan dengan cakar naga emasnya. Mengapa orang-orang di Akademi Monster ini semuanya murid sekte Tang? Jadi menghitung, semua orang masih klan yang sama. Tangwulin juga tidak bisa berkata-kata, tetapi cara bertarung ini adalah favoritnya. Semua orang tidak menggunakan kemampuan roh, itu menunggu kesempatan. Pada saat yang sama, mereka menunjukkan kepercayaan satu sama lain dan tidak takut mengalahkan diri mereka sendiri saat lawan mereka pecah. Persaingan semacam ini berlangsung selama beberapa menit, dan Daiweyan secara bertahap merasa sedikit buruk. Cakar naga emas Tangwulin terlalu kuat, bahkan tangan giyok misterius dan cakar macanya sendiri tidak bisa menahannya. Selain itu, kekuatannya cenderung menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan dia tidak dapat menangkap tuannya, dan dia belum belajar bagaimana mengendalikan burung bangau dan naga. Namun, Tangwulin menggunakan keduanya untuk bekerja sama dan lebih baik dalam pertempuran jarak dekat daripada dirinya sendiri. Ini tidak bisa terus seperti ini. Daiweyan segera membuat keputusan. Hati-hati. Dia berteriak, dan pada saat yang sama, cincin roh kedua di tubuhnya menyala, mulut, cahaya putih dimuntahkan dari depan, dan langsung pergi ke pintu Tangwulin. Kemampuan roh kedua, Baihulie Guangbo. Daiweyan tegak dan tegak, dan secara khusus mengingatkan Tangwulin sebelum melakukan kemampuan jiwanya. Jarak antara kedua pihak sangat dekat, jika bukan karena pengingatnya, Tangwulin akan sangat sulit untuk menghindari energi yang disemprotkan dari mulutnya. Tangwulin mengangkat cakar naga emas dengan tangan kanannya untuk melindungi pintu depan. Baihulie Guangbo meledak, dan tubuhnya terangkat. Satu, ini adalah perbedaan dalam kekuatan roh. Kedua belah pihak membuka kembali jaraknya. Tangwulin hanya merasakan getaran di sekujur tubuhnya, dan dampak gelombang cahaya Baihulie cukup kuat. Meskipun pertahanan cakar naga emas di tangan kanan luar biasa, lengannya yang masih bergetar sedikit mati rasa. Saya tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Cincin roh ketiga di tubuh Daihuean juga bersinar saat ini, dan tubuhnya tiba-tiba ditarik ke atas, dan rambut hitam dan putih di sekujur tubuhnya berubah menjadi emas. Sepasang mata berwarna keemasan, dan karakter raja muncul di dahinya. Kemampuan roh ketiga, White Tiger King Kong Cangeh. Berbeda dengan Raja Akademi Monster sebelumnya, Tangwulin hanya merasa Daihuean di depannya cukup tegak. Tidak ada konspirasi dan tipu daya, itu hanya positif dan agresif. Saat White Tiger King Kong berubah dan meningkat, aura Daihuean menjadi kuat, melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan langsung menuju Tangwulin. Mata Tangwulin berkedip-kedip, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dua lingkaran cahaya emas di bawah kakinya tiba-tiba berubah. Tiga ungu satu hitam, empat cincin roh muncul. Karena kemampuan roh akan segera digunakan, tentu saja itu harus digunakan untuk melawannya. Satu demi satu, Kaisar Perak Biru menyerbu keluar, mengembang keluar dengan tubuhnya sebagai pusat. Kontrol bisa kuat, ini lebih dikenal di dunia master jiwa. Dalam menghadapi Daihuean yang kuat, Tangwulin melepaskan Kaisar Perak Biru pada waktu yang tepat. Di depan lawan ini, dia tidak ingin menyembunyikan kekuatannya. Permainan telah mencapai level ini. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memenangkan pertandingan. Satu pertandingan, setiap pertandingan harus bertarung. Tanaman merambat Kaisar Perak Biru setebal lengan dan masing-masing bersinar dengan warna biru jernih dan ada tulang punggung emas samar di dalamnya, menyebar dengan cepat, seperti naga biru. Lengan Daihuean menjentikan kedua sisi tubuhnya dan masing-masing cakar harimau mengeluarkan bilah tajam emas sepanjang tiga kaki menghadap tanaman merambat yang terjalin bahkan tanpa melihatnya, mereka langsung mengayunkan cakar harimau.